Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik saya hanya menyampaikan informasi terupdate disadur dari media online demokrasi.id dengan judul didakwa sengaja bunuh 16 kar FPI dua polisi pelaku penembakan keji malah salahkan Imam besar Habib Rizik Sihab demokrasi.id terdakwa kasus pembunuhan orang anggota Laskars Prom Pembela Islam atau FPI di kilometer 50 tol Cikampek Hai Bribtu Fikri Ramdan dan Ibda Muhammad Yusmin Ohorella menyatakan menolak menyampaikan nota keboratan atau eksepsi penolakan ini disampaikan oleh kuasa hukum kedua terdakwa dalam persidangan yang terpisah di pengadilan Negeri Jakarta Selatan mulanya setelah jaksa penuntut umum membacakan dakwaan Ketua Majelis Hakim M. Arief Nurianta bertanya kepada Fikri apakah ia akan memberikan eksepsi Fikri lantas menjawab hal itu akan disampaikan oleh kuasa hukumnya tim penasihat hukum terdakwa tidak mengajukan eksepsi keberatan terhadap surat dakwaan penuntut umum tersebut di atas kata kuasa hukum Fikri dan Yusmin Henry Yoso Diningrat Senin 18 Oktober 2021 meski tak mengajukan eksepsi Henry mengatakan terdapat beberapa catatan terkait tindakan yang dilakukan dua kliennya menurut Henry peristiwa penembakan itu merupakan rangkaian dari sikap mantan pentolang FPI Abik Rijik Syihab yang menolak memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus kerumunan di Potamburan selain itu pihak Polda Metro Jaya juga mendapatkan informasi bahwa Presidium Alumni PA212 akan menghubung Polda Metro Jaya dan melakukan aksi anarkis mengantisipasi hal ini Polda Metro Jaya lantas melakukan tindakan tertutup dan memerintahkan beberapa anggotanya untuk melakukan pemantauan namun saat melaksanakan tugas itu mereka diserang oleh anggota Laskar EPI hingga akhirnya peristiwa penembakan terjadi pada saat pelaksanaan tugas untuk memberikan perlindungan keamanan kepada masyarakat ternyata anggota kepolisian telah mendapatkan perlakuan dari anggota Laskar EPI berupa tindakan-tindakan kekerasan ujar Henry Henry mengaku sangat menyesali terjadinya peristiwa ini menurutnya peristiwa ini tidak akan terjadi jika Habib Rijik Syihab bersikap kooperatif saat dipanggil Polda Metro Jaya sebagai saksi kasus pelanggaran protokol kesehatan Hai selain itu anggota Laskar EPI juga tidak melakukan melangi selain itu anggota Laskar EPI juga tidak melakukan penyerangan kepada Fikri Yusmin dan Elwira saat dibawa ke Polda Metro Jaya Hai kalau saja MRS bersikap kooperatif dalam rangka memenuhi panggilan dari penyidik Polda Metro Jaya sebagai saksi atas kasus protokol kesehatan dan tidak memprovokasi pengikutnya untuk menghubung dan memutihkan Peldomo Metro Jaya dengan melakukan tindakan anarkis kata Henry dan kalau saja anggota Laskar EPI tidak mencukik dan memukul serta tidak merebut senjata terdakwa fikri Ramadhan dapat dipastikan bahwa peristiwa ini tidak terjadi lanjut Henry setelah Henry membacakan tanggapan Ketua Majelis Hakim Nurian tak bertanya Apakah Jaksa akan menghadirkan saksi Jaksa lantas menjawab bahwa pihaknya akan menghadirkan 8 saksi fakta dan 15 ahli kami rencanakan akan hadirkan saksi sebanyak 8 orang ujar Jaksa lebih lanjut Ketua Majelis Hakim Nurian tak lantas menyatakan bahwa sidang ditunda ada akan dan akan kembali ditunda pada selasa 26 Oktober pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi persidangan kita tunda dan kita buka kembali pada hari selasa depan pada tanggal 26 Oktober 2021 saudara hadir di persidangan ini sidang yang selesai dan ditutup kata Nurianta sebelum mengutuk Palu sebelumnya Ibda Muhammad Yusmin Ohorella dan Briptu Fikri Ramadhan didakwa telah melakukan penduduhan secara sengaja yang mengakibatkan enam anggota Laskar EPI gugur dalam insiden di kilometer 50 tol Cikampek 7 Desember 2020 selain Yusmin dan Fikri polisi juga telah menetapkan tersangka lainnya Ibda Elwira Priyadiset namun ia meninggal dalam kecelakaan pada Januari lalu adapun Fikri dan Yusmin didakwa telah melakukan tindap pidana secara sendiri maupun bersama-sama mereka didakwa pasal 338 KUHP Junto pasal 55 ayat 1 KUHP tentang pembunuhan secara sengaja mereka juga didakwa pasal 351 ayat 3 KUHP Junto pasal 55 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian namun kedua terdakwa tidak juga ditahan sampai hari ini disadur dari demokrasi CNN atau CNN demikian sadaraku informasi yang saya bisa sampaikan melalui media online demokrasi.id yang saya bacakan tadi nah disini saya sedikit komenlah ya kan disini didakwa sengaja bunuh 16 Kari P2 polisi pelaku penimbang keji malah salahkan habibricik kenapa harus menyalakan habibricik siap ya kan kan tidak ya tidak bisa begitu juga jadi setiap ada kalau ada kejadian-kejadian berarti menyalakan orang lain apapun ini adalah kejadian hukum harus ditegakkan siapa berbuat apa harus bertanggung jawab nah itulah hukum ya kan nah mari kita saksikan ke depan sadar-sadaraku bagaimana penyelesaian proses hukum ini biar bisa segera selesai ya ini beritanya kawan dan silakan sadaraku yang ingin memenanggapi dan memberikan jawaban terkait ini maka silakan berikanlah komentar tapi saya juga berpesan tolong siapapun di channel saya ini saya sebagai sahabatmu hanya bisa mengingatkan tolong jangan menyampaikan ya eh apa kata-kata atau kalimat yang ujaran kebencian hujatan hinaan cacian makian merendahkan maupun meremehkan itu pesan saya kawan ya semoga kasus ini bisa segera selesai sehingga semakin terang beneran semuanya terima kasih kawan salam hormat buat semuanya dan kita doakan semoga imam besar habib berjik siap ya dalam keadaan sihat alafiat dan yang mendahului kita enam laskar pi diampuni segala dosa-dosanya dan diterima segala amal kebaikannya amin merdeka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh